kembali gacor David da Silva berpeluang pimpin daftar topscore transnusantara ganti pelati bojan hodak ini akan menjadi laga sulit striker Persib Bandung David da Silva kembali gacor setelah selalu mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir yang dilakoni Maung Bandung satu gol David da Silva ke gawang PSIS Semarang pada pertandingan pekan ke-26 Liga 1 membuat penyerang berusia 34 tahun itu kini memimpin daftar topscore dengan 16 gol performa David da Silva sebenarnya sudah membaik ketika Persib menghadapi Persis Solo dimana dia memberikan dua asis untuk gol yang dicetak Stefano Beltrame dan Ciro Alvis sayangnya hasil akhir belum berpihak kepada Persib karena laga berakhir imbang 2-2 setelah ketajamannya kembali David da Silva tidak ingin larut dalam euforia dan bersiap untuk melakoni pertandingan berikutnya bersama Persib menghadapi tuan rumah Rans Nusantara sebelumnya David da Silva sempat kesulitan mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun masing-masing saat Persib bermain imbang dengan PSM Makassar, Bali United dan Persis Solo serta kalah dari Persik ke diri pacek klik gol bisa diakhiri David da Silva ketika dia mencetak gol ke gawang Barito Putera pada pekan ke-25 yang berakhir imbang 1-1 dengan modal ketajamannya yang sudah pulih kini David da Silva berpeluang menambah pundi-pundi gol saat Persib tandang ke markas Rans Nusantara pada minggu malam, tanggal 3 Maret tahun 2024 pelatih Persib Bandung Bojan Hodak meyakini Rans Nusantara FC akan menunjukkan performa berbeda saat menghadapi Maung Bandung di pekan 27 Liga 1 keyakinan Bojan Hodak itu dikarenakan beberapa faktor selain pergantian di kursi pelatih dengan lengsernya Eduardo Almeida yang digantikan Francis Wewengkang sebagai care taker juga karena Rans diakui Bojan Hodak memiliki materi pemain dengan kualitas individual mumpuni Rans jadi tim yang performanya saat ini salah satu yang terburuk setelah gagal meraih kemenangan dalam 10 laga beruntun dengan mencatat hasil 4 kali imbang dan 6 kali kalah mereka juga memiliki pemain dengan kemampuan individual yang bagus jadi ini akan jadi laga yang sulit tapi kami juga tentu akan mengerahkan kemampuan terbaik, kata Bojan Hodak pelatih asal Kroasia tersebut berharap anak asunya bisa mempertahankan performa dan momentum positif setelah meraih kemenangan 3-0 atas PSIS Semarang di laga sebelumnya di 3 laga terakhir kami bisa bermain dengan bagus, saya harap kami melanjutkan itu dan mendapatkan hasil yang bagus, ujar Bojan Hodak pertandingan Rans VS Persib akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta pada minggu malam, tanggal 3 Maret tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung Indosiar serta streaming di video